Hai Assalamualaikum selamat malam kembali lagi dengan Siddiq Nuria dan channel untuk tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara pengecekan jalur kabel pengapian pada motor Suzuki Thunder 125 tahun 2006-2010 ya ini kebetulan motornya sudah saya tak bongkar seperti ini Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke kita akan coba berdekat untuk mengenali dulu arti atau fungsi di warna kabel pada pin soket CDA nya nah disini kita akan cek langsung mulai dari pin soket CDA nya ya Oke kita kenalan dulu nih ini ada kabel warna hitam ini adalah sebagai jalur yang menuju ke relay atau banding stator nah ini kemudian disampingnya ada kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai jalur atau arus keluaran pengapian yang menuju ke koil ini pastikan ada arusnya nah biasanya ini sejenis arus akib 12 pol ya ini pastikan ada arusnya nanti ketika kita pasangkan pin soket ini ke CDA nya dan kita cek kita kasih tambahan kabel itu harus mengeluarkan arus itu bisa kita tempelkan kasih tambahan kabel yang tadi itu di ujungnya kita tempel ke bodi atau rangka motor nanti kita akan cek nah kemudian disampingnya ini ada kabel warna putih nah ini sebetulnya kabel warna putih ya para brother semua nah ini adalah sebagai negatifnya koil ya jadi ini kabel warna putih ini itu masuk menuju ke koil nah jadi yang menuju ke koil itu dua satu kabel warna hitam garis kuning ini yang menuju ke koil di bagian atas sedangkan yang warna putih ini adalah yang menuju ke koil di bagian bawahnya jadi keduanya ini masuk ke koil oke ini positifnya ini negatifnya nah kemudian di bawah kabel warna putih nah ini sebetulnya adalah warna putih garis oran ya nah disini adalah putih garis oran sebetulnya nah dikarenakan ini kabelnya sudah rusak maka saya jumper seperti ini ini adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan itu akan masuk menuju ke saklar stop engine dulu nah dari saklar stop engine ketika stop engine yaitu dekat ditekan atau di on kan nah itu arus aki 12 voltnya itu akan keluar lewat kabel warna putih garis oran nah berarti masuk ke sini nah ini mohon maaf untuk kabelnya kabel warna sudah saya tak jumper seperti ini ya ini adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan pastikan masuk di sini nih karena ini untuk stop engine nya sudah rusak jadi saya langsungkan seperti ini oke kemudian dibawahnya itu ada kabel warna di sampingnya ya ini kabel warna hitam garis putih nah untuk hitam garis putih ini adalah sebagai jalur masa atau groundnya CDI ini pastikan para brother semua untuk kabel warna hitam garis putih ini itu harus tertempel atau terpasang ke bodi atau rangka motor jadi untuk CDI motor ini juga memerlukan masa nah ini hitam garis putih nah kemudian untuk di sampingnya ada kabel warna biru ya nah ini biru polos ini adalah sebagai positifnya pulser nah untuk pengecekan di kabel warna biru polos ini nanti kita akan cek dengan menggunakan lampu LED kecil bekas gasolin gas yang ada lampunya itu yang kisaran harga 3000an nah nanti kita akan cek di sini nah kemudian satu lagi di sini untuk kabel warna hijau garis biru ini adalah indikator lampu gigi tiga ya yang ada di kilometer seperti itu jadi sekali lagi ini adalah jalurnya jalur indikator di bagian gigi tiga nah ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian oke sekarang kita akan coba cek mulai dari kabel warna oh ini ya putih garis hitam apa putih garis oran nah ini di posisinya itu di sebelah bawah kanan ya ini adalah arus aki 12V setelah kunci kontak di uangkan itu pastikan harus ada di sini harusnya oke kita cek dengan menggunakan lampu rating nah kemudian kita akan cek sekalian kabel warna hitam garis putih karena ini adalah jalur masa atau groundnya CDI jadi kita akan cek dua-duanya nah ketika kunci kontak itu di on kan dan kita gunakan lampu rating itu kedua jalur ini kalau misalkan bagus itu lampu rating akan hidup nah kalau misalkan tidak hidup berarti ada permasalahan diantara baik itu lampu apa di jalur aki 12V setelah kunci kontak di on kan atau di jalur groundnya ini yang tidak nempel ke bodi atau rangka motor kabel warna hitam garis putih oke kita posisikan dulu untuk kameranya oke di sini kita akan cek dengan menggunakan lampu rating ya para brother semua nah kita cek untuk kabel warna putih garis oran nah posisinya yang di sini ya nah ini kebetulan mohon maaf karena jalurnya atau kabelnya sudah rusak jadi saya jumper seperti ini oke ini adalah arus aki 12V setelah kunci kontak di on kan kemudian masuk ke bagian saklar stop engine dan saklar stop engine itu kita on kan maka akan mengeluarkan arus aki 12V masuk menuju ke tempat ini nah kalau misalkan para brother tidak menggunakan stop engine itu bisa arus aki 12V nya kita tancapkan ke sini nah seperti saya ini oke ini kunci kontak op ya saya akan coba on kan nah di sini saya akan cek dua jalur sekalian kabel warna hitam garis putih ini adalah masanya CDI oke yang satu kita tempel sini di lampu rating terus yang satu kita tempel ke kabel warna hitam garis putih nah ke sini apa ke kabel warna putih garis oran mohon maaf nah oke kita coba kunci kontak on kalau misalkan lampu rating ini hidup berarti jalurnya sudah benar oke nah seperti ini oke kita coba on kan kembali selanjutnya untuk pengecekan di bagian point socket CDI nya kita cek kabel warna biru ya karena biru adalah sebagai positive pulsar nah untuk pengecekan di kabel warna biru ini kita cek dengan menggunakan lampu LED bekas gasoline gas yang harga 3000an ya nah ini kebetulan sudah saya persiapkan nah ini untuk lampu LED nya disini kita apa kita kasih tambahan kabel kedua ujung lampu LED ini ya kabel ini itu ketika kita pengecekan bolak-balik bebas tidak masalah oke kita akan coba cek langsung di kabel warna biru karena biru adalah sebagai positive pulsar nah kita tancap satu disini kemudian yang satunya dikarenakan tadi jalurnya masa CDI atau groundnya sudah bagus kabel warna hitam garis putih maka kita akan cek ke kabel warna hitam garis putih ya karena untuk pulsar juga memerlukan yang namanya negative pulsar seperti itu oke saya coba engkol ini tanpa kunci kontak down kan kalau misalkan lampu LED ini hidup berarti pulsar dari bawah yang dekat gelungan spool itu normal tidak ada masalah oke mohon maaf untuk lampu LED nya saya akan matikan dulu ya para brother semua untuk meyakinkan apakah pulser ini bagus atau tidak nah ini lampu LED nya sudah saya matikan sekarang kita akan coba engkol dan para brother bisa kita dilihat ke sini ya kalau misalkan ini hidup lampu LED nya berarti pulsarnya bagus kalau misalkan mati berarti sebaliknya pulser itu mati oke kita coba engkol nah berarti untuk di jalur pulsarnya tidak ada masalah ya ini sangat normal oke kita tarik kembali nah kemudian para brother semua untuk tipe Suzuki Thunder itu ada yang namanya negative pulsar ya nah kebetulan untuk jenis Thunder yang ini itu tidak ada negatifnya nah kalau misalkan ada negatif pulsernya para brother bisa cek di soket CDI nya itu langsung ya dengan menggunakan lampu LED tadi nah berarti di kabel warna biru dengan kabel warna hijau biasanya hijau polos ya kalau misalkan ada negatif pulsernya nah karena ini adalah hijau garis biru ini bukan negatif pulsernya ini adalah jalur gigi 3 indikator gigi 3 selanjutnya yang terakhir adalah kita cek di kabel warna hitam garis kuning berarti yang ini nah karena hitam garis kuning itu adalah sebagai arus keluaran dari CDI ya dari sini yang menuju ke koil di bagian atas nah kalau misalkan ini tidak ada arusnya maka sudah dipastikan CDI nya yang kena ya atau mati oke berarti di pin soket atas nomor 2 yang ini hitam garis kuning nah ini kuning nih oke caranya kita kasih tambahan kabel nah kita tancapkan di nomor 2 paling atas berarti yang ini ya nah oke kita posisikan kesini aja dan kita pasangkan di pin soket CDI nya oke oke nah ini para brother bisa dilihat karena untuk jalur di motor sujuki thunder ini seperti tidak ada arusnya ya tapi kalau misalkan kita tempel ini ke bodi kalau misalkan CDI nya yang bagus itu akan mengeluarkan arus nah disini bisa dilihat seperti ini para brother semua ini sebetulnya sejenis arus aki 12 pol ya nah ini bisa dilihat seperti ini ini saya kunci kontaknya itu sudah honkan nah ketika ini dimatikan kunci kontaknya ini juga akan mati nah oke dapat dipahami ya nah kalau misalkan sudah seperti ini berarti ini untuk di jalur pin soket CDI maksudnya di CDI nya yang ini nah ini bagus tidak ada masalah nah kalau misalkan ketika kita cek seperti ini kunci kontak on kan ini tidak mengeluarkan arus pengapian nah ini maka sudah dipastikan CDI nya yang mati oke jadi seperti itu para brother semua cara pengecekan jalur kabel pengapian pada motor sujuki thunder 125 semoga ilmunya bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like nya semoga channel ini bisa lebih berkembang dan selalu bermanfaat ilmunya bagi kita semua apabila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 634 91419 oke terima kasih dan salam otomotif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih